Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Duti Rahunan, saya selalu ketua jurusan di Jurusan Fisika Pakultas Mipra Universitas Sundan Saya menjabat sejak tahun 2017, misawa berakhir, tanggal dunia ini, 2021 Di sini saya juga sebagai dosen yang mengajar beberapa matagoria Antara lain adalah Fisika Statistik, Fisika Komputasi, Fisika Zad Padat, dan beberapa matagoria lain yang relevan dengan bidang saya Bidang saya adalah komputasi material, lebih spesifik ke dalam material magnetik Menggunakan beberapa software, seperti software mikromagnetik Kemudian, sebagai ketua jurusan, saya membawai beberapa laboratorium yang ada di jurusan Fisika Yaitu, Laboratorium Fisika Dasar Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Edy Sutrisno Saya di sini sebagai laporan di Lab Instrumentasi dan Elektronika Lab di sini, rutinitas biasa dipakai untuk praktikum serta penelitian untuk mahasiswa S1, S2, dan dosen Untuk kegiatan praktikum di Lab Elektronika dan Instrumentasi Untuk hari pertama, biasanya kita mengadakan asistensi Dan setelah itu, baru lanjut ke pengelompokan Yang berdasarkan dengan persetujuan bersama Dan untuk praktikumnya, dilaksanakan 2 hari selama seminggu Dikalikan dengan beberapa modul Untuk kegiatan penelitian dan praktikum Mahasiswa maupun dosen, tetap ikuti prosedur dari Lab Dan jika ada kendala, bisa langsung menghubungi teknisi Atau ketua Lab Dan profil dari Lab Elektronika dan Instrumentasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laboratorium Fisika Modern Laboratorium Fisika Laboratorium Fisika Laboratorium Fisika Material Laboratorium Fisika Komputasi Untuk bidang ilmu yang terkembang di jurusan fisika ini Itu ada namanya bidang KPI Fisika Komputasi Yang kedua bidang KPI Elektronika dan Instrumentasi Yang ketiga bidang biofisika Yang keempat bidang fisika material Dan yang kelima biofisika Namun sejak dua tahun yang terkembang di jurusan fisika itu harus tergabung ke dalam kelompok Ini antara lain yaitu kelompok riset material komputasi terapan Kelompok riset material maju Kelompok riset Kelompok riset Kemungkinan besar kita akan kembangkan sehingga akreditasi nya akan menjadi akreditasi unggul Atau akreditasi internasional Karena sekarang sudah mulai dipersiapkan untuk akreditasi internasional Yang dibawa asin A-S-I-I-N Kemudian Untuk Senafis Senafis adalah sebenarnya Acara Seminar Nasional Fisika Tahunan Per dua tahunan Jadi Senafis 1 itu sejak tahun 2015 Kemudian 2017 ada Senafis 2 Nah sekarang Karena ada COVID-19 ini Maka mundur sehingga kita acaranya menjadi acara Senafis 3 itu di tahun 2020 Dan acaranya akan berlangsung secara online Seminar Nasional Fisika tapi berlangsung secara online atau daring Untuk Senafis 3 ini sangat istimewa karena Panitianya itu adalah mahasiswa Jadi banyak mahasiswa yang tergabung di Kepanetiaan langsung Karena juga berpengalaman di Senafis 1 dan Senafis 2 Yang semula dikerjakan oleh Bapak Ibu dosen Yang sekarang dikerjakan oleh mahasiswa Harapannya mahasiswa fisika akan terbiasa menjalankan event ilmiah Di tingkat nasional Karena soft skill yang demikian diperlukan untuk Apa namanya Pengembangan Keterampilan mahasiswa Mungkin demikian saja Bapak Ibu dosen Semoga bisa bergabung di Senafis 3 Yang akan berlangsung tanggal 25 November 2020 Ini kan saja Wassalamualaikum Wr. Wb